Pemirsa diduga di picu rasa cemburu buta, seorang pemuda di Ciamis, Jawa Barat, tega, menganyai temannya hingga tewas. Oleh petugas, pelaku terpaksa dihadiahi timah panas karena melawan saat hendak ditangkap. Widianto, warga Selajambe, Sukabumi, Jawa Barat, terpaksa dihadiahi timah panas oleh Satreskrim Polres Ciamis dan Resmob Mabes Polri, lantaran melawan petugas ketika hendak ditangkap di Cirebon, Jawa Barat. Widianto ditangkap setelah mengeniaya temannya hingga tewas. Diduga, perselisihan di picu rasa cemburu pelaku yang saat kejadian sedang dalam pengaruh minuman beralkohol. Karena mungkin merasa buru, bersangka kemudian menyerang saudara nunuk korban satu dengan mengumpulkan botol dir ke kepalanya. Karena terjadi pertengaran, datanglah saudara nunuk diri korban dua yang termasuk malur air. Namun mungkin karena tersangka terpengaruh oleh apohol, malah menyerang saudara nunuk diri dengan cara ditendam ulu hatinya. Ketika tertendam, saudara nunuk diri dengan saudara nunuk diri, kemudian meninggal dunia. Akibat penganiayaan ini pelaku dijerat oleh pasal 351 ayat 3 dengan ancaman 7 tahun hukuman penjara. Dari Ciamis Jawa Barat, Aditya Triwah Yudi, TV One mengabarkan.